Kita balik ke informasi lain yang bisa guna membantu pemerintah di sektor pertanian Universitas Winaya Mukti akan berusaha mencetak sumber daya manusia yang mampu mengangkat sektor pertanian lokal ke tingkat internasional Selain itu untuk masa depan lulusannya UNWIM pun bekerja sama dengan sedumlah insasi diantaranya Kadin Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Universitas Winaya Mukti sebagai salah satu perguruan tinggi terbesar di Jawa Barat berharap lulusannya mampu membawa Indonesia ke tingkat internasional terutama di sektor pertanian dan kehutanan yang masih terpuruk Melihat kondisi seperti ini Universitas Winaya Mukti mencetak sumber daya manusia yang mampu mengangkat produk pertanian Indonesia sehingga dapat dikenal di dunia Hal tersebut dikatakan Rektor Universitas Winaya Mukti saat mewisuda mahasiswanya di Geraha Pusda'i Kota Bandung Rektor Universitas Winaya Mukti Aiko Mariah mengatakan wisuda tahun ini bertema menciptakan kreativitas dan inovasi secara profesional dalam menghadapi era persaingan global Pesatnya perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu ciri utama perkembangan global di abad 21 Siap atau tidak, hal itu merupakan satu realitas yang harus dihadapi Menghadapi berbagai perubahan di era globalisasi diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kreatif dan inovatif serta profesional di bidangnya agar mampu menghadapi berbagai tantangan Dalam memenangkan persaingan global kelemahan sektor pertanian Indonesia terletak pada minimnya promosi dan SDM sehingga tidak begitu dikenal di kancah internasional Unwim pun terus berusaha menunjukkan eksistensi sebagai lembaga pendidikan agar tidak hanya dikenal sebagai menara gading yang memiliki wibawa akademik tapi juga menara air yang dapat mensejah terakan masyarakat di sekitarnya Selain itu, untuk masa depan lulusannya Unwim pun bekerja sama dengan sejumlah instansi diantaranya kehadiran kota Bandung dan kabupaten Bandung sehingga lulusannya mampu menciptakan lapangan kerja sendiri Yang pertama sekarang penampingnya adalah metode atau kualitas Karena itu kelembagaan yang akan berkuat di inung adalah SPIB Satuan Pencanggilan Mutu Internal Dan ke depan mungkin tidak hanya secara internal ada SPIB Secara external pendidikannya akan melakukan akreditasi Dari badan aplikasi nasional perjalanan kini Kemudian yang kedua yang harus diperbuat adalah lembaga LPPM, lembaga pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat Karena tugas dari universitas itu selagi mengendarakan pendidikan Tentu di dalamnya itu ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwakarniwa berharap Para lulusan UNWIM dapat membantu pemerintah Jawa Barat Dalam meningkatkan sektor pertanian Dan menjadi lulusan profesional yang dapat mempertanggungjawabkan gelar yang dimiliki Yang pertama adalah ahli di bidang Jadi setelah dia selesai disudah itu harus mendalam Apa yang menjadi garapan pengetahuannya Menjadi untuk ahli Contoh misalkan kalau misalkan Diharapkan semua lulusan dapat ikut andil Membantu pemerintah dalam mengembangkan pertanian di Jawa Barat